Tabiat yang disetujui surga 1 Timotius 4 ayat 12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tinggalakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 5 ayat 12 Tidak pernah akan mencapai derajat tertinggi sebagai seorang manusia atau sebagai seorang Kristen. Allah tidak menjanjikan kepada kita serba mudah, kehormatan, atau kekayaan dalam pekerjaannya. Tetapi ia memastikan kepada kita bahwa semua berkat yang dibutuhkan akan menjadi milik kita. Disertai aniaya dan di dunia yang akan datang hidup kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada yang kurang daripada penyerahan seluruhnya kepada pekerjaannya akan diterima Kristus. Inilah pelajaran yang kita masing-masing harus pelajari. Kita telah menandai ilustrasi-ilustrasi kuasa yang teguh prinsip keagamaan yang menunjang. Lubang singa yang menganga tidak dapat menahan Daniel untuk berdoa setiap hari. Atau dapur api yang menyala-nyala dapat menakut-nakuti sadrak dan teman-temannya untuk menyembah sujud kepada patung berhala yang didirikan oleh Nebuchadnezzar. Orang-orang muda yang mempunyai pendirian teguh akan mengelakkan kesenangan menahan sakit dan berani walaupun masuk kurungan singa dan dapur api yang menyala-nyala daripada kedapatan tidak benar pada Allah. Ikuti Tabiat Yusuf Kebajikan diuji dengan keras tetapi kemenangannya sempurna. Pada setiap titik orang muda yang mulia itu tabah melalui ujian. Prinsip tinggi dan tak tergoyahkan yang sama muncul pada setiap kesukaran. Tuhan beserta dengan dia dan firmannya adalah hukum. Mereka yang mempelajari Alkitab meminta nasihat Allah dan bergantung atas Kristus akan disanggupkan bertindak dengan bijaksana pada segala waktu dan dalam segala keadaan. Prinsip-prinsip yang baik akan tergambar pada kehidupan yang nyata. Hanyalah dengan membiarkan kebenaran untuk masa kini diterima dengan senang hati dan menjadi landasan tabiat Maka itu akan menghasilkan keteguhan cita-cita Dimana daya pikat kesenangan, kebiasaan yang pancaroba, perasaan cinta dunia, Keinginan hati sendiri untuk pemanjaan diri tidak berkuasa untuk mempengaruhi. Pertama-tama keyakinan harus diterangi, kemauan harus ditaklukan, Kasih akan kebenaran dan perkara yang benar harus memerintah dalam jiwa dan suatu tabiat yang dapat disetujui surga akan muncul.